Halo Sobat Mekanisasi, selamat datang di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian. Keterbukaan informasi publik memiliki dampak signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan pengujian dan sertifikasi alat dan mesin pertanian, serta mendorong kerjasama yang lebih erat dan lahirnya inovasi baru. Ketika informasi mengenai prosedur, standar, dan hasil pengujian, serta sertifikasi tersedia dengan baik dan transparan, hal ini memberikan kepercayaan dan kepastian kepada berbagai pihak, termasuk produsen, konsumen, dan regulator. Sebagai contoh, dalam proses sertifikasi produk, keterbukaan informasi publik memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan jelas persyaratan dan standar yang harus dipenuhi. Ini tidak hanya mempercepat proses pengujian dan sertifikasi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan penundaan atau penolakan. Informasi yang transparan juga membuka peluang bagi perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pengujian dan sertifikasi, guna mengembangkan metode baru yang lebih efisien dan akurat. Dengan terbukanya akses terhadap informasi, berbagai pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat umum dapat lebih mudah berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Informasi yang transparan memungkinkan setiap pihak untuk memahami tantangan yang ada, menemukan potensi sinergi, dan mengidentifikasi area di mana inovasi dapat diterapkan. Hal ini mendorong terciptanya kerjasama antar pelaku industri, akademisi, dan pemerintah dalam mencari solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Sebagai contoh, perusahaan teknologi dan lembaga riset dapat bekerjasama untuk menciptakan alat pengujian baru yang lebih cepat dan lebih hemat biaya, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses sertifikasi dan membawa produk inovatif ke pasar lebih cepat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya memperkuat kerjasama antar berbagai stakeholder, tetapi juga menjadi katalisabar munculnya inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Untuk mencapai output dan outcome dari KIP ini, PPD pelaksanaan BPPS IMEKTAN senansiasa meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan stakeholder melalui beberapa cara. Antara lain adalah, pertama, dukungan dan komitmen kepala unit kerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan transparansi layanan. Yang kedua, menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan layanan publik. Yang ketiga adalah, mengedukasi tugas dan fungsi unit kerja sebagai lembaga layanan publik kepada seluruh karyawan BBPS IMEKTAN. Yang keempat adalah, meningkatkan kemampuan SDM layanan publik. Yang kelima adalah, melengkapi sarana dan prasarana layanan publik, seperti halnya, konter layanan umum, lembaga sertifikasi produk, mektan, sarana-prasarana, ramah disabilitas, serta ruang tunggu yang nyaman, dan sebagainya. Yang keenam adalah, mencari inovasi baru untuk menunjang kegiatan layanan publik. Dan yang terakhir adalah, berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu di dalam maupun di luar negeri, sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPS IMEKTAN sebagai lembaga layanan publik. PPID pelaksana BBPS IMEKTAN selalu menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewajibannya, serta terus-menerus melakukan perbaikan yang menjadi komitmen bersama PPID pelaksana BBPS IMEKTAN, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya program utama Kementerian Pertanian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!